Radio Kuin Inspirasi Spirit Hati yang dipancarkan luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Kembali di program Inspirasiku dan Hakim Terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami kita akan melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini baik untuk sahabat silahkan bagi yang ingin bertanya via telpon segera hubungi nomor telpon kami 085-284-700-147 atau silahkan anda bisa bertanya via SMS atau via WhatsApp dengan cara mengirimkan pertanyaan anda ke nomor 081-321-461-079 nah berikutnya bagi sahabat yang ingin bertanya di Facebook silahkan pertanyaannya segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Kucirbon baik sudah ada sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp langsung saja Hakim bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala salli ala salli ala salli wa'ala asli wa'ala bad allih wa'ala asli wa'ala sahbih semoga bang hak dan kang hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan rida Allah SWT amin ya Rabba'al amin ada seorang yang jika bertemu dengan saya selalu berbicara tentang keinginannya akan tetapi dia tidak ada upaya untuk mewujudkan Jika diberikan saran atau solusi Untuk berupaya Dia malas untuk melakukan Dan kadang merasa tersinggung Bagaimana menangani orang seperti ini Bang Hak Apakah mindsetnya harus diubah dulu Agar ada tindakan atau upaya Untuk mewujudkan keinginannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Orang-orang yang seperti ini biasanya selalu membandingkan Antara harapan dengan kenyataan Dia hidup di tengah-tengah itu Jadi harapannya tinggi Kenyataannya rendah Harapannya punya ini punya itu Tetapi kenyataannya enggak Orang-orang yang seperti ini Dia kebingungan dalam melihat Pengennya si iya tapi gimana Pengennya si iya tapi gimana Ini namanya secara psikologis Namanya mental block Dia sudah terblocking mentalnya Keinginannya saja muncul Tapi tidak ada tindakan Memang persepsinya yang harus pertama kali dirubah Jadi melihat jangan banyak harapan Kita lihat jangan banyak harapan dulu yang Anda lihat Yuk kita lihat kenyataan-kenyataan ini seperti apa Lalu menurut Anda Apa yang harus dilakukan Untuk memperbaiki kenyataan ini Jadi bukan harapan Tapi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini Biar dia menilai Jadi jangan pengennya Kalau pengennya kan hasil akhirnya Tapi kalau harus apa yang dilakukan Berarti tindakan-tindakan Nah ketika kita berpikir tentang tindakan-tindakan Maka dia akan semakin banyak mengkritisi Bahwa selama ini saya tidak bertindak Sebagaimana yang saya inginkan Harapan saya tinggi tetapi tindakan saya tidak mengarah ke situ Harapan saya banyak tetapi tindakan saya tidak mengarah kepada satupun Yang menuju kepada harapan-harapan saya Nah nanti kita giring supaya ia bertindak Makanya jangan biarkan ia berlama-lama membandingkan antara kenyataan dengan harapan Karena disitu tempat masalah namanya Tempat yang masalah adalah Antara baina Ya antara harapan dengan kenyataan Itu masalah disitu Jadi kita ajak dia dalam kenyataannya Lalu minta pandangan dia Minta pendapat dia Apa yang harus dilakukan Supaya kenyataan ini kita bisa perbaiki Nanti yang muncul dalam pikirannya bukan secara keinginan dan harapan hasil Tetapi keinginan untuk bertindak Itu insyaallah Baik abang terima kasih atas jawabannya Semoga dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui whatsapp ya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!